Selama rentang waktu 1962 sampai dengan 1966, Indonesia pernah bermusuhan dengan Malaysia. Saat itu Presiden Soekarno menentang pembentukan negara federasi Malaysia dan menyebutnya sebagai boneka Inggris. Terima kasihlah Maniho Kudek, Berdikari, Tri Pakti, Masakoh. Dan ini semuanya saudara-saudara yang lihat dikakiru. Setelah konflik selama 4 tahun, kedua negara akhirnya sepakat merintis normalisasi hubungan. Pada tanggal 29 Mei 1966 hingga 1 Juni 1966, kedua negara sering mengadakan pertemuan dalam rangka diplomasi. Pada 11 Agustus 1966, perwakilan kedua negara kembali bertemu untuk menandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Malaysia-Indonesia di kota Bangkok, Thailand. Sehingga disebut pula sebagai persetujuan Bangkok atau perjanjian Bangkok. Persetujuan tersebut berisi tiga poin penting. Yang pertama, Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Yang kedua, rakyat Sabah dan Sarawak diberi kesempatan mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia. Yang ketiga, permusuhan antara kedua negara dihentikan. Penandatanganan persetujuan tersebut adalah langkah lanjut dari usaha Soeharto mengirim Ali Murtopo dan Adam Malik untuk membuat kontrak perjanjian dengan Malaysia terkait upaya penormalan hubungan antara kedua negara di Bangkok. Dengan penandatanganan persetujuan Bangkok tersebut, kampanye ganyang Malaysia yang berlangsung selama empat tahun itu pun berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!